Nah setelah 15 menit Setelah Ayam diangkat semua, nah ini bagian paha Bagian terakhir ya 6 BBK diangkat Assalamualaikum Kulonowon, Dulur KB Neng Dibay Manggone Nah ketemu lagi di dapur Mas Kamto, nah video kali ini Aku akan Mengungkep ayam Bareng dengan bebek Jadi bebek sama ayam saya ungkep bareng Nah dulu dulu Mungkin ada dagang pecel ayam Atau ayam goreng, bebek goreng Bukan tidak ribet cara ngodok Bebek kalau ayam ini mengungkep Nah disamakan, dibarengkan Saja atau Bareng lah Bercara ini, pantang terus Video ini sampai Selesai ya, sampai rampung Nah ini atau disini Saya sudah siapkan ayam Yang sudah dicuci bersih Dengan bebeknya Nah ini ayam ini Aku mengunggu ayam Ukuran 9 on Jadi ini ayam 9 on Aku mengunggu Sangang ekor Atau 9 ekor ya Lalu bebek Ini bebek Saya menggunakan 3 ekor saja nih sahabat Atau delur kabih Nah ini akan saya ungkep bareng Nah matangnya kepriwa ya Sama apa tidak Nah baik Ini akan saya berikan bumbu Saya akan siapkan bumbunya Nah untuk bumbunya sahabat Nah disini sudah saya Haluskan Nah ini bahan utamanya Aku 5 Atau 5 ya Bahan utamanya itu 5 Yang pertama Ketumbar Kunyit Jahe Lengkuas Bawang putih Nah anak dulur Pengen nambah ke Kemiri Atau Serai Diulek langsung Itu juga tidak Mengapa Tapi 5 bahan pokok Itu tidak harus Seng harus ya Nah ini ayam langsung Dicemplung kebaik Dimasukkan langsung Ke tempat Baskom yang sudah Disiapkan bumbunya Nah ini Saya menggunakan Bumbu Sebanyak 12 sendok Dan garamnya 12 sendok Karena ayam 9 ekor Bebeknya 3 ekor Berarti kan 12 Jadi 12 sendok Garam Dan 12 sendok Bumbu Nah Wismel bukabe Atau sudah masuk Semua untuk ayam Dan bebeknya Nah Nangkini langsung Diaduk Untuk ayam Bebek Nah Diaduk Sampai Rata Nah Diaduk Sampai Rata Jadi sahabat Mungkin Sampai ingin dagang Kalau yang ingin dagang Ayam goreng Bebek goreng Biar gak ribet Gimana ya Cara ini Cara ungkap Atau nggodok Atau ngerebusnya Biar gak ribet Cara ini seperti ini Kita masak bareng Sahabat Nah Setelah Cukup rata ya Mengaduknya Ini kita diamkan Selama 15 menit Supaya bumbunya ini Meresap Nanti baru kita Pindahkan ke panci Kita kukus Atau kita Kita ungkap Nah Baik Setelah 15 menit Kita diamkan Biar meresap Bumbunya Langsung Kita masukkan Ke panci Kita tata Nah Langsung Pertama Itu bebek Bebek Bagian bawah Nah Ini ditata Lempeng ya Ditata Supaya Daging bebek Itu tidak Melengkung Melengkung Atau tidak Bengkok Bengkok Jadi Daun salam Juga Nah ini Seterserah Ini secukupnya Saja Ngembih ayam Di atasnya Sahabat Ayam Di atasnya Kita susun juga Nah ini bagian dada Yang disit ya Nah setelah bagian dada Masuk Lalu paha Nah ini paha Kita masukkan Nah Ini aku Ngembih bahasa Asli ya Karena aku Asli ini Ini Weng ngapak Weng Banyumas Tapi tinggalnya Saya ini Ngombong Jadi aku Campur Bahasa ngapak Nah Seng wingi-wingi Aku ngembih bahasa Indonesia banget Jadi Kadang-kadang Lagi Ngembih bahasa ini Kadang-kadang Repot Ini bahasa asli Nah Langsung Disirem Begitu Ayam sudah Ditata semua Langsung Bumbu sisa tadi Disirem Lalu Kita Godok Atau kita Ungkep Nah Ungkep Kalau Godok itu Jadi Beda ya Nah Setelah 30 menit Disini Saya periksa Apakah Ayamnya sudah Mateng Apa Belum Nah ini Caranya Kita tusuk Ditusuk-tusuk Nah Kalau Begitu Ditusuk Dia masih Mengeluarkan Cairan putih Apakah Merah itu Itu Darah ya Itu berarti Ayam belum mateng Nah ini Juga Begitu Ditusuk itu Dia masih agak Melawan Atau Atau agak Keras Nah itu Berarti Belum mateng Nah ini Akan saya Diamkan lagi Nanti Kurang lebih 10-15 menit Ini kita rapihkan Lagi Nah ini Masih Belum mateng Nah Whis langsung Ditutup Maning Ditutup lagi Ditutup lagi Sampai 10-15 menit Nah setelah 15 menit Ini Ayam Whis pasti mateng Nah ini Kita cek Kembali Bagian bawah Nah disini Akan saya pilih Dulu Bagian yang paling mateng Yang paling empuk Ini langsung Diangkat duluan Jadi yang Masih Bagian atas Kan dia Belum terlalu Mateng Tapi Nggak sempuk Yang bagian bawah Jadi disini Saya akan Angkat Bagian bawah Dulu Nah ini Saya akan Angkat Bagian bawah Dulu Nanti Ini saya Geser Geserkan Dulu Nah jadi Sahabat Nyewun Sewu Nampu Logat Basah Ini Rubah Karena aku Pengen Seng Alami Nggak Gawai Gawian Masih Orang Ngaput Tak pikir-pikir Kok kesel Ngaput Ngaput Nggak bahasa Seng Digawai-gawai Nah saya Aku bahasa Asli Ini Karena Aku Ngapak Banyumas Tinggal Saya Ngomong Nah Dulu Dulu Kabe Seng Ngomong Seng Harap Dagang Pecel Ayam Bebek Goreng Nah ini Cara Ngung Keping Rebus Ini Ben Gampang Orang Ribet Dibarang Baik Bagian Bebek Dibawah Lalu Ayam Bagian Atas Nah Ini Diangkat Seng Wispaleng Empuk Dipilih Nah Api Nggak Aku Matikan Nah Setelah Ayam Diangkat Semua Nah Ini Bagian Paha Bagian Terakhir 6B BBK Diangkat Nah BBK Diangkat Di Deleng Empuk Porung Sudah Matang Apa Belum Bebek Kita Periksa Membuat Sahabat Yang Mungkin Masih Kurang Yakin Nah Disini Akan Saya Periksa Nah Lihat Ini Sudah Empuk Sahabat Empuk Jadi Sudah Sama Matang Dengan Ayam Tadi Karena Saya Menggunakan Bebek Ini Bebek Muda Bukan Bebek Apkir Bebek Yang Sudah Tua Itu Ini Bebek Muda Mau Peking Atau Bebek Kampung Gak Apa Kalau Bebek Kampung Harus Pilih Yang Muda Kalau Bebek Peking Nah Itu Rata Empuk Nah Kita Angkat Semua Untuk Bebek Nah Ayam Ayam Nah Setelah Rampung Baru Kita Siap Dagang Cara Membuat Sambal Sudah Banyak Videonya Nah Dulur KB Matur Suun Terima Kasih Yang Sudah Nonton Video Ini Dan Sekali Lagi Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Buat Dulur KB Seng Wish Nonton Video Video Ini Dan Nantikan Resep Dan Tips Berikutnya Dari Dapur Mas Kamto Dan Aku Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh